Puncak Penganugerahan Dewa Gunung Sedamai Sebelumnya Pagoda Langit Jernih mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi dari jarak jutaan mil, menjadikan puncaknya seindah negeri Dongeng. Dalam lima hari yang singkat, para jenius muda dari berbagai kerajaan tiba satu demi satu di bawah bimbingan utusan ilahi dan tinggal di berbagai istana. Selusin jenius muda dari kekaisaran Chuyun telah berkultivasi di istana Chuyun dan jarang menunjukkan diri. Selama periode ini, Lin Dao Yi juga tidak datang ke istana Chuyun. Ji Tian Xing berkultivasi di ruang rahasia selama lima hari dan kekuatannya meningkat tanpa terasa. Sayangnya, dia masih belum bisa sepenuhnya memahami pedang ke-6 yang diberikan oleh Burial of Heaven. Sembilan pedang pemakaman surga sangat misterius. Hanya mereka yang telah mencapai alam dewa yang dapat sepenuhnya memahaminya dan melepaskan kekuatan terbesarnya. Dengan kekuatan Ji Tian Xing, tidak mudah baginya untuk menguasai lima pedang pertama. Adapun pedang ke-6, dia mungkin harus menunggu sampai dia mencapai puncak alam roh primordial sebelum dia bisa memahami dan memahaminya. Pagi-pagi sekali, Ji Tian Xing sedang bermeditasi di ruang rahasia. Tiba-tiba, suara jernih seorang pelayan terdengar dari luar ruang rahasia. Dia melaporkan, Tuan Mudaji, utusan ilahi Lin Dao Yi telah datang berkunjung. Mohon segera datang menemuinya. Ji Tian Xing, yang sedang berkultivasi, langsung dibangunkan oleh suara pelayan. Dia dengan cepat mengakhiri kultivasinya dan membuka matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Lin Dao Yi benar-benar datang untuk mencariku sendirian. Saya datang ke Clear Sky Pagoda sebagai jenius nomor satu dari kerajaan Chuyun. Berbicara secara logis, saya harus menerima perawatan dan sumber daya terbaik. Mungkinkah dia datang untuk masalah ini? Ji Tian Xing diam-diam menganalisis dan merasa bahwa itu sangat mungkin. Bagaimanapun, dia telah berada di Clear Sky Pagoda selama beberapa hari tetapi belum menerima sumber daya atau hadiah apapun. Dia bangkit dan berjalan keluar dari ruang rahasia dengan sedikit antisipasi. Seorang pelayan sedang menjaga pintu ruang rahasia. Ketika dia melihatnya keluar, dia buru-buru membungkuk. Tuan Mudaji, tolong ikuti pelayan ini. Kemudian, pelayan itu membawanya melewati koridor dan ruang tamu, dan masuk ke ruang belajar yang elegan. Ketika mereka sampai di pintu ruang kerja, pelayan itu berhenti dan berjaga di luar. Ji Tian Xing melangkah ke ruang kerja dan melihat Lin Dao Yi berdiri di dekat jendela, diam-diam memandangi awan di luar. Ji Tian Xing menyapa utusan ilahi Lin. Ji Tian Xing menangkupkan tangannya dan menyapa Lin Dao Yi. Dia kemudian bertanya, saya bertanya-tanya mengapa utusan ilahi Lin datang untuk menemukan saya. Mendengar ini, Lin Dao Yi berbalik dan menatapnya dengan mata cerah, memperlihatkan senyum ramah. Ji Tian Xing, tentu saja aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganmu. Ikuti saya ke suatu tempat. Seseorang ingin melihatmu. Hemm, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, bolehkah saya bertanya siapa yang ingin melihat saya? Lin Dao Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu bertanya, ikuti aku dan kamu akan tahu. Melihat betapa misteriusnya dia, Ji Tian Xing semakin bingung. Tapi dia tidak bertanya lagi. Dia mengikuti Lin Dao Yi keluar dari ruang kerja dan meninggalkan istana Cuyun. Keduanya melewati alun-alun di luar istana dan berjalan menuju pagoda langit jernih di kejauhan. Setelah beberapa saat, mereka berdua berjalan ke bagian bawah pagoda langit jernih dan berhenti di luar istana yang bermartabat dan suci. Istana ini sangat indah dan indah. Itu lebih mengesankan dan bermartabat daripada istana lainnya. Itu juga istana yang paling dekat dengan clear sky pagoda. Di luar gerbang lebar, yang tingginya 10 kaki, ada 99 anak tangga batu giyok putih. Ada 200 penjaga yang mengenakan baju besi emas berjaga. Dua patung besar berdiri di kedua sisi gerbang. Salah satunya adalah naga dewa, dan yang lainnya adalah kilin. Ji Tian Xing samar-samar bisa menebak bahwa orang-orang yang tinggal di istana ini adalah utusan ilahi dari pagoda langit jernih atau pelindung dengan status lebih tinggi dari utusan ilahi. Lin Dao Yi membawanya ke gerbang istana dan berhenti. Dia tersenyum dan berkata, Ji Tian Xing, aku hanya bisa membawamu ke sini. Kamu bisa masuk sendiri. Ji Tian Xing menganggup ke arahnya dan hendak melangkah ke olah besar. Lin Dao Yi ragu-ragu sebentar, lalu mentransmisikan suaranya dan menasihati, kamu harus ingat, lebih hormat kepada tuan kecil itu. Kamu benar-benar tidak bisa menyinggung perasaannya. Langkah kaki Ji Tian Xing berhenti sejenak, merasa semakin bingung di dalam hatinya. Tapi dia tidak bertanya lagi. Dia mengangkat kakinya dan melangkah ke olah besar. Hanya untuk melihat bahwa di dalam olah besar yang luas dengan radius seribu kaki, itu adalah pemandangan kemegahan dan kemegahan. Tanahnya diaspal dengan batu bata emas yang sangat besar. Ada total 18 pilar di kedua sisi olah besar. Semuanya berwarna merah terang dengan emas dan diukir dengan naga dan burung finiks. Di dinding sekitar olah besar, ada berbagai macam gunung dan sungai, pemandangan matahari, bulan, dan bintang, serta beberapa pahatan relief misterius dan kuno. Kuba itu bertatahkan ratusan juta batu permata, mirip dengan lautan bintang yang luas, memancarkan kecemerlangan yang cerah, menerangi seluruh olah besar hingga ke detail terbaik. Ji Tian Xing melintasi olah besar dan berjalan menuju utara. Ada platform setinggi 90 kaki di sana, di mana ada singgah sana yang luas. Di sisi kiri dan kanan tahta, ada dua penjaga wanita gagah berani dalam baju besi perak, masing-masing memegang tombak emas gelap di tangan mereka, tampak megah dan menakjubkan. Dan singgah sana berlapis emas yang luas dan mewah itu seperti bulan sabit. Desainnya sangat indah dan cantik, memancarkan aura sakral dan mulia. Ketika Ji Tian Xing melihat tahta ini dengan jelas, dia merasa itu agak familiar, dan tatapan aneh melintas di matanya. Tahta ini, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Pikiran ini muncul di benaknya, dan dia mengarahkan pandangannya ke singgah sana. Dia melihat bahwa di singgah sana yang luas dan mewah, ada sosok mungil dan mengemaskan berbaring di atasnya. Itu benar, dia berbaring tengkurap, tidak duduk. Itu adalah seorang gadis kecil mungil yang tingginya sekitar satu meter. Dia mengenakan gaun panjang berwarna merah menyala, memiliki kepala yang penuh dengan rambut kemasan, dan mengenakan hiasan kepala yang indah dan mengemaskan. Mulut dan hidungnya mungil dan mengemaskan, tetapi matanya besar dan jernih. Wajah kecilnya yang halus dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi, semerah apel. Pada saat ini, dia sedang berbaring di singgah sana, menatap lekat-lekat ke daftar nama hitam, tampak sangat fokus. Melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing langsung mengangkat alisnya dan menunjukkan senyum lembut. Jiu-Jiu, aku tidak menyangka. Itu sebenarnya kamu. Tanpa diragukan lagi, gadis kecil tirang mungil dan mengemaskan itu adalah Jiu-Jiu yang pernah dia temui sebelumnya. Jiu-Jiu, yang sedang berkonsentrasi membaca, langsung terbangun karena suaranya. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan menoleh untuk melihat Ji Tian Xing. Ketika dia melihat penampilan Ji Tian Xing dengan jelas, dia berguling dan memanjat. Wajah kecilnya mengungkapkan senyum yang sangat cemerlang, dan berkata dengan hati yang penuh kejutan, Tian Xing, ini benar-benar kamu. Ketika saya melihat nama anda tadi, saya masih berpikir apakah itu kebetulan atau tidak. Saya tidak menyangka anda benar-benar datang. He he, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Anda tidak hanya berpartisipasi dalam pemilihan murid dewa, anda bahkan datang ke pagoda langit jernih sebagai jenius nomor satu ke Kaisaran Cuyun. Ini benar-benar terlalu sulit dipercaya. Mendengar apa yang dia katakan, Ji Tian Xing mengerti bahwa buklet hitam yang dia buka kemungkinan besar adalah daftar nama kandidat pemilihan murid dewa. Tatapannya tertuju pada buklet hitam, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. 1502. Jiu Jiu dipenuhi dengan kegembiraan. Wajahnya memerah saat dia menatap Ji Tian Xing dengan mata berbinar. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia tahu betul bahwa Ji Tian Xing bukan berasal dari benua Sen Wu. Selain itu, 10 bulan yang lalu, Ji Tian Xing belum mencapai alam roh primordial. Sekarang, dia telah mencapai tingkat kelima dari alam roh primordial. Bahkan dengan status dan pengetahuan Ji Jiu, dia tidak dapat memahami keajaiban seperti itu. Dia sangat terkejut. Pada saat ini, Ji Tian Xing berunding sejenak. Dia memandang Ji Jiu Jiu dengan ekspresi serius dan berkata dengan tenang, Ji Jiu, aku yakin kamu tahu bahwa kamu adalah satu-satunya temanku di sini. Ji Jiu Jiu buru-buru menganggup dan berkata sambil tersenyum, ya, ya, tentu saja. Ji Tian Xing melanjutkan, saya datang ke kerajaan ilahi yang luas untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid dewa, bukan untuk menjadi murid dewa. Uh, Ji Jiu Jiu tertegun. Senyum di wajahnya menghilang. Dia mengerutkan kening dalam kebingungan. Dia menatap Ji Tian Xing dengan matanya yang besar dan jernih dan bertanya, Tian Xing, mengapa kamu berpartisipasi dalam pemilihan murid dewa? Ji Tian Xing tidak menghindar dan berkata langsung, saya datang ke Clear Sky Pagoda untuk menemukan seseorang, seseorang yang lebih penting bagi saya daripada hidup saya. Ji Jiu Jiu mengedipkan matanya yang bulat besar dan samar-samar memahami sesuatu. Ji Tian Xing menatapnya dengan tulus dan bertanya, Ji Jiu Jiu, bisakah kamu membantuku memeriksa apakah ada wanita bernama Yun Yao di sini? Ji Jiu Jiu mengungkapkan ekspresi, seperti yang diharapkan, dan bertanya sambil tersenyum, Tian Xing, apakah orang yang kamu cari adalah kekasihmu? Dia bukan kekasihku. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, dia adalah istriku. Oh, Ji Jiu Jiu menyeret suaranya. Dia memiliki ekspresi, seperti yang diharapkan. Dia buru-buru memegang daftar nama hitam dan membolak baliknya dengan cepat. Ji Tian Xing menatapnya dengan mata membara. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi dan sedikit kegugupan. Jika Yun Yao berada di Fast Heaven Pagoda, itu akan menjadi berita bagus. Jika Yun Yao tidak ada di sini, maka semua usahanya sebelumnya akan sia-sia, dan satu-satunya secerca harapan akan padam. Bagaimana mungkin dia tidak gugup dalam situasi ini? Seratus napas kemudian, Ji Jiu Jiu selesai membolak balik daftar nama. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Ji Tian Xing dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Tian Xing, ini adalah daftar jenius enam negara, tapi tidak ada yang bernama Yun Yao di dalamnya. Berita ini seperti petir dari biru ke Ji Tian Xing. Tubuhnya bergetar dan wajahnya menegang. Matanya yang terbakar dengan cepat meredup dan dipenuhi dengan kekecewaan. Untungnya, dia sudah siap secara mental, jadi dia bisa menahan pukulan ini. Dia mengerutkan bibirnya dalam diam dan tidak kehilangan ketenangannya. Ji Jiu Jiu menatapnya dengan prihatin. Dia bisa berempati dengan kekecewaan dan kesedihannya. Dia berpikir sejenak dan dengan cepat menghiburnya, Tian Xing, Jangan berkecil hati. Ini hanya daftar jenius enam negara. Selain ratusan pemuda jenius ini, ada juga banyak pelayan di Fass Heaven Pagoda. Biarkan saya membantu Anda memeriksanya. Ji Tian Xing terdiam sesaat sebelum menggelengkan kepalanya, Ji Jiu, Terima kasih, tapi tidak perlu. Dia datang ke benua Sen Wu dua bulan lebih awal dari saya dan juga seorang jenius seni bela diri dengan bakat luar biasa. Dia pasti tidak akan menjadi pelayan. Ji Jiu Jiu mengerti dan mengangguk, karena kamu yakin bahwa Yun Yao akan menjadi murid dewa dari beberapa negara dewa, maka dia pasti tidak ada di pagoda langit luas. Faktanya, dia kemungkinan besar tidak berada di pagoda surga luas. Ji Tian Xing menekan kekecewaan di hatinya dan menenangkan diri. Ekspresinya kembali normal saat dia berkata dengan nada tegas, dimanapun dia berada, aku pasti akan menemukannya. Jiuju, maafkan aku. Saya khawatir kita harus mengucapkan selamat tinggal begitu kita bertemu. Yun Yao tidak ada di Fast Heaven Pagoda, jadi tidak perlu bagiku untuk tinggal di sini dan membuang waktu. Jiuju terkejut dan bertanya dengan cemberut, Tian Xing, apakah kamu sedang terburu-buru untuk menemukannya sekarang? Ji Tian Xing tidak berbicara, tetapi dia menganggup dengan ekspresi tegas. Jiuju dengan cepat melambaikan tangan kecilnya dan membujuk, Tian Xing, aku khawatir itu tidak cukup. Jangan tidak sabar dan dengarkan penjelasan saya. Yun Yao tidak ada di sini, jadi dia kemungkinan besar berada di negara dewa akhir surga atau negara dewa luasui. Pemilihan murid dewa di kedua negara ilahi itu telah berakhir. Bahkan jika Anda meninggalkan Fast Heaven Pagoda sekarang, Anda pasti tidak akan bisa tepat waktu. Selain itu, tiga bangsa ilahi sangat luas. Jika Anda mencari tanpa tujuan, berapa lama? Mendengar ini, Ji Tian Xing terdiam. Dia mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Jiuju melanjutkan, Tian Xing, bukannya aku meremehkanmu, tapi benua ini terlalu luas dan berbahaya. Dengan kekuatanmu saat ini, mustahil bagimu untuk menyeberangi benua Sen Wu, apalagi memasuki tanah suci kedua bangsa dewa itu. Selain itu, setiap bangsa dewa memiliki hukum ketuhanan yang sesuai, dan Pagoda Langit Luas juga memiliki aturannya sendiri. Calon murid dewa yang datang ke sini harus mematuhi aturan Pagoda Surga Luas. Bagaimana orang bisa datang dan pergi sesuka mereka? Tian Xing, ini adalah hukum bangsa ilahi. Tidak peduli seberapa cemas Anda, itu tidak berguna. Analisis Jiuju jelas dan logis. Secara logis dan emosional, Ji Tian Xing tidak mungkin meninggalkan Pagoda Surga Luas sekarang. Dia berunding sejenak sebelum bertanya, Jiuju, kapan aku bisa pergi? Jiuju menatapnya dengan ekspresi serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu cukup kuat dan menonjol di antara para jenius dari enam negara, kamu dapat lulus penilaian dalam setengah tahun dan menjadi murid dewa. Pada saat itu, Pagoda Surga Luas akan memilih lima pusat kekuatan paling menonjol di antara para murid dewa. Kelima murid dewa ini akan mewakili bangsa dewa langit luas dan berpartisipasi dalam pertukaran tiga bangsa dewa. Pada saat itu, Anda dapat meninggalkan Pagoda Surga Luas dan bertukar petunjuk dengan para murid dewa dari dua bangsa ilahi lainnya. Pada titik ini, Jiuju tersenyum dan menghiburnya, jika bakat Yun Yao luar biasa dan dia juga bisa menjadi salah satu dari lima murid dewa teratas, maka Anda akan dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bahkan jika Anda tidak dapat melihatnya, Anda masih dapat berkomunikasi dengan para murid dewa dari dua bangsa ilahi lainnya dan menanyakan keberadaan istri Anda kepada mereka. Oleh karena itu, Tian Xing, Anda tidak perlu cemas. Tunggu dengan sabar selama setengah tahun, maka Anda akan tahu hasilnya. Jadi begitu, Ji Tian Xing mengangguk, dan kekhawatiran serta kecemasan di hatinya menghilang. Dia telah memutuskan untuk berkultivasi dengan rajin dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Dia akan berusaha untuk menjadi salah satu dari lima murid dewa teratas dalam setengah tahun. Jiuju melihat bahwa dia telah tenang dan merasa jauh lebih santai. Dia mengingatkannya lagi, Tian Xing, meskipun kamu jenius nomor satu di Kekaisaran Chuyun, Kekaisaran Chuyun berada di peringkat terakhir di antara enam negara. Ada banyak jenius muda di lima kerajaan lain yang berada di alam yang lebih tinggi darimu, dan mereka akan menjadi lawan kuatmu. Dalam setengah tahun ke depan, Anda harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan Anda. Anda tidak boleh mengendur. Kalau tidak, jika Anda tidak bisa menjadi salah satu dari lima murid dewa teratas, bagaimana Anda akan menemukannya? Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan menembakkan sinar cahaya. Dia mengirim daftar hitam ke Ji Tian Xing. Tian Xing, register ini untukmu. Ini mencatat informasi dari semua kandidat. 1503. Ji Tian Xing mengambil daftar hitam dan menyimpannya di cincin interspatialnya. Dia memandang Jiu-Jiu dan berkata dengan tenang, Jiu-Jiu, terima kasih. Namun, saya ingin tahu mengapa Anda membantu saya. Jiu-Jiu memberinya senyum cerah dan menjelaskan, kamu juga mengatakan bahwa aku satu-satunya temanmu di sini. Jika aku tidak membantumu, siapa lagi yang bisa? Selain itu, saya punya rencana dan motif sendiri untuk membantu Anda. Jitiansing mengangkat alisnya, motif apa? Tentu saja aku tidak bisa mengatakannya. Jiu-jiu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil terkekeh, jangan khawatir, aku pasti tidak akan menyakitimu. Jitiansing menatapnya dalam-dalam, melihat tatapan polosnya dan matanya yang jernih dan cerah, dia tidak bertanya lagi. Kalau begitu, terima kasih banyak. Selamat tinggal. Dia menangkupkan tangannya ke arah Jiu-jiu dan meninggalkan Ola. Tidak lama kemudian, dia kembali ke kamarnya di Istana Cuyun. Dia memasuki ruang rahasia dan mengeluarkan daftar hitam. Dia duduk dan membacanya dengan hati-hati. Ada lebih dari seratus nama yang tercatat dalam daftar tersebut. Mereka adalah para jenius muda dari enam kerajaan. Nama, usia, ranah kekuatan, dan latar belakang semua orang dicatat dalam daftar. Sekilas sudah jelas. Jitiansing diam-diam membolak balik buku selama satu jam. Dia selesai membaca semua isi buku dan menghafal banyak informasi penting. Di antara ratusan jenius muda, yang terlemah berada di tingkat kedua dari alam Essence Soul. Kebanyakan dari mereka berada di antara level ketiga dan kelima dari alam Essence Soul. Empat belas dari mereka berada di tingkat kelima dari alam Essence Soul seperti dia. Selain itu, ada tiga orang yang kekuatannya melebihi dirinya dan menarik perhatiannya. Ketiga nama itu tercatat dengan warna merah. Jelas, mereka sangat dihargai oleh Clear Sky Pagoda. Mereka pasti akan sangat terawat di masa depan. Salah satunya bernama Song Zanyu. Dia adalah tuan muda yang anggun dan elegan. Menurut daftar, dia adalah jenius muda nomor satu di White Knight Empire. Dia juga seorang pangeran yang mulia dan putra ketujuh dari Kaisar Suci Malam Putih. Dia telah mengembangkan seni bela diri selama 48 tahun dan telah mencapai tingkat ke-6 dari alam Essence Soul. Dia terkenal di White Knight Empire dan dipuja serta disembak oleh ratusan juta prajurit muda. Jenius kedua bernama Jiang Ning Sui. Dia adalah kecantikan yang lembut dan anggun. Wanita ini adalah jenius nomor satu dari Kerajaan Seribu Salju. Dia lahir di keluarga Bang Sawan Kuno. Dikatakan bahwa garis keturunannya cukup mulia. Namun, identitas dan latar belakangnya tidak tercatat secara detail. Hanya informasi pentingnya yang tertulis di register. Dia telah berkultivasi di Marsial Dao selama 46 tahun dan sekarang memiliki kekuatan di ranah jiwa esensi Cakrawala ke-6. Sebelum berpartisipasi dalam pertempuran peringkat, dia hampir tidak dikenal dunia dan tidak menonjolkan diri. Tidak sampai perang peringkat dia mengalahkan dua jenius terkuat dari Kerajaan Seribu Salju di depan umum dan menjadi jenius nomor satu dalam satu gerakan. Sejauh menyangkut Jitian Sing, Song Zanyu dan Jiang Ning Sui adalah lawan yang tangguh. Namun, yang benar-benar dia hargai adalah kejeniusan ketiga. Namanya Qin Chang Kiong dan dia berasal dari negara terkuat di antara enam negara, Kekaisaran Naga Biru. Qin Chang Kiong telah mengembangkan seni bela diri selama 40 tahun dan telah mencapai puncak alam jiwa esensi Cakrawala ke-6. Dia bisa menerobos ke ranah jiwa esensi Cakrawala ke-7 kapan saja. Plus, orang ini dingin, sombong, dan sombong. Dia adalah favorit surga yang bangga. Dia memegang pisau Cakrawala di tangannya dan membawa pot seribu pemabuk sepanjang tahun. Dia berpakaian dengan cara yang riang dan tidak terkendali. Dia menggunakan 36 gerakan teknik pedang Cakrawala dan prestisinya di Kekaisaran Naga Biru tak tertandingi. Menurut pendapat Ji Tian Sing, ketiganya adalah jenius yang sangat berbakat. Di antara mereka, keterampilan Qin Chang Kiong adalah yang paling mendalam dan paling misterius dan tidak dapat diprediksi. Dia memiliki firasat bahwa Qin Chang Kiong akan menjadi lawan terkuatnya. Meskipun dalam penilaian setengah tahun kemudian, selama aku menjadi lima murid dewa teratas, aku akan dapat berpartisipasi dalam pertukaran tiga kerajaan suci. Namun, siapa yang mau menjadi tempat kedua? Siapa yang tidak ingin menjadi nomor satu dan menjadi murid dewa yang paling memesona di kerajaan suci yang luas? Ji Tian Sing bergumam pelan, semangat juang dan semangat juangnya melonjak di dalam hatinya. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan mengalahkan ketiga orang jenius itu dan menjadi nomor satu. Setelah sekian lama, dia menyimpan daftar itu dan menyimpannya di dalam hatinya. Dia terus berkultivasi. Dua hari kemudian, di pagi hari. Saat matahari terbit, Lin Daoyi tiba-tiba datang ke Istana Qin dan memerintahkan lima belas jenius untuk berkumpul. Para jenius yang berkultivasi dalam pengasingan keluar dari kamar mereka dan berkumpul di aula utama Istana Qin. Setiap orang telah berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa hari. Ketika mereka bertemu lagi, mereka menyadari bahwa kekuatan dan aura mereka telah meningkat tanpa terasa. Melihat semua orang hadir, Lin Daoyi mengumumkan dengan suara bermartabat, Kamu telah berada di pagoda langit jernih selama tujuh hari. Hari ini, aku telah mengumpulkanmu untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan. Ketika mereka mendengar tentang upacara pemujaan, lebih dari sepuluh pemuda jenius tertarik. Beberapa dari mereka bingung dan tertarik. Beberapa dari mereka sepertinya tahu tentang upacara pemujaan dan terlihat penuh harap. Lin Daoyi memperkenalkan dengan nada serius, ini adalah aturan pagoda langit jernih. Setiap kandidat murid dewa yang datang ke pagoda langit jernih harus menyembah guru agung kerajaan suci yang luas. Ketika saatnya tiba, Anda harus menjaga sikap husyuk dan hormat. Hanya dengan begitu Anda dapat dibaptis oleh cahaya guru ilahi. Jika ada yang berani bersikap kasar dan menyinggung martabat guru ilahi, mereka tidak hanya tidak akan dibaptis, mereka juga akan dihukum berat. Setiap orang adalah jenius bela diri yang luar biasa. Tentu saja, mereka memahami pentingnya dan kesucian masalah ini. Tidak ada yang berani menyinggung martabat Divine Master Fast Holy Kingdom. Melihat semua orang mengerti, Lin Daoyi menganggup puas dan memimpin semua orang keluar dari istana cuyun. Di bawah kepemimpinan Lin Daoyi, semua orang melintasi alun-alun yang luas dan berjalan menuju istana ilahi di dekat pagoda langit jernih. Ketika mereka melintasi alun-alun, mereka melihat sekelompok ahli muda berjalan keluar dari istana di sekitarnya. Mereka adalah para jenius muda dari berbagai kerajaan. Mereka semua dipimpin oleh utusan ilahi dan bergegas menuju istana ilahi. Ini adalah pertama kalinya Jitian Singh, Wu Qin, dan yang lainnya melihat para jenius muda dari kerajaan lain. Meskipun semua orang tidak menunjukkan ekspresi apapun, mereka diam-diam menilai kejeniusan kerajaan lain dan berdiskusi secara diam-diam. Wu Qin mengikuti di belakang Jitian Singh dan menilai kelompok itu dengan tatapan yang dalam. Tiba-tiba, pandangan aneh melintas melewati matanya. Dia mentransmisikan suaranya ke Jitian Singh, Tuan Muda Ji, lihat kelompok di sebelah kiri. Mereka berjalan keluar dari istana Malam Putih. Mereka pasti jenius dari kekaisaran Malam Putih. Pemuda berjubah hitam di belakang utusan ilahi tampaknya adalah jenius nomor satu dari kerajaan Malam Putih. Kekuatan orang itu tidak buruk. Dia benar-benar telah mencapai alam tingkat enam. Jitian Singh melirik pemuda berjubah hitam dan menemukan bahwa dia memang seorang Tuan Muda yang tampan dan anggun. Dia mentransmisikan suaranya ke Yin Wook, itu adalah Song Zanyu. Dia adalah salah satu jenius terkuat di antara kandidat untuk pemilihan murid dewa. Namun, dia bukan yang terkuat. Kelompok di sebelah kanan berasal dari Kerajaan Seribu Salju. Pemimpinnya adalah seorang gadis berbaju putih. Namanya Jiang Ning Sui dan dia tidak lebih lemah dari Song Zanyu. Di kelompok di depan, ada seorang pemuda dengan pakaian linen abu-abu dan sepatu kain hitam. Dia memegang kendi anggur di tangannya. Dia yang terkuat. 1504. Saat Yin Wook mendengarkan kata-kata Jitian Singh, dia menilai Song Zanyu, Jiang Ning Sui, dan Qin Chang Kiong. Dia mengingat penampilan mereka dan kata-kata Jitian Singh. Kemudian, dia bertanya pada Jitian Singh dengan ekspresi bingung, Tuan Muda Ji, bagaimana Anda mengenal orang-orang ini? Dan Anda mengenal mereka dengan sangat jelas. Jitian Singh dengan tenang menjawab, ini rahasia. Yin Wook menjadi semakin penasaran dan menebak, Mungkinkah kamu tidak berkultivasi dalam pengasingan beberapa hari terakhir ini dan malah pergi ke berbagai istana untuk mengumpulkan informasi? Setelah mengatakan ini, dia juga merasa itu tidak mungkin. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu tidak mungkin. Kamu tidak terlihat seperti seseorang yang akan melakukan hal seperti itu. Bagus kamu tahu, Jitian Singh menjawab dengan acuh tak acuh. Yin Wook menjadi semakin bingung. Dia mengerutkan kening dan merenung sejenak. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan dia mengungkapkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Oh, aku mengerti. Pasti Lin Dao Yi yang memberitahumu. Bagaimanapun, Anda adalah jenius nomor satu di negara Anda. Lin Dao Yi secara alami akan merawatmu. Jitian Singh tidak menjawab. Dia tidak berkomentar. Sementara semua orang menilai kejeniusan dari berbagai negara, kejeniusan dari lima kerajaan besar juga mengamati Jitian Singh, Yin Wook, dan yang lainnya. Para jenius dari berbagai negara semuanya bangga dan sombong, dan mereka semua adalah pesaing. Karena itu, mereka memandang kelompok itu dengan mata dingin yang bahkan mengandung sedikit kewaspadaan dan permusuhan. Segera, kelompok itu tiba di luar istana yang megah. Desain dan tata letak istana ini sangat berbeda dengan istana lainnya. Itu tampak seperti kuil berbentuk kubah emas gelap. Ini adalah kuil yang memuja dewa-dewa Taihao. Di luar gerbang candi, ada alun-alun yang luas. Tanahnya di asfal dengan batu hitam besar. Sebuah prasasti batu kuno besar berdiri di alun-alun, diukir dengan kata-kata yang mencatat pencapaian besar dewa-dewa Taihao dan asal mula pagoda surga jernih. Di sudut alun-alun, ada beberapa pilar batu hitam setinggi lebih dari seratus kaki, diukir dengan gambar binatang purba. Mereka tampak agak misterius. Lebih dari seratus jenius dari enam negara berkumpul di alun-alun batu hitam dan berdiri dalam enam kelompok. Enam peramal mengenakan jubah dengan warna berbeda berdiri berdampingan di depan tim, membungkuk dan bersujud ke gerbang kuil. Kami telah membawa murid-murid kami untuk memberi hormat kepada dewa-dewa Taihao. Mereka berenam berteriak serempak, nada mereka serius dan penuh hormat. Pintu kuil yang berat perlahan terbuka, dan seorang pria parubaya yang kekar dan mendominasi berjalan keluar dari kuil. Orang ini memiliki rambut putih dan kulit perunggu. Matanya besar dan cerah, seluas langit berbintang. Dia melangkah melewati gerbang kuil dan berdiri di tangga di luar. Dengan tangan di belakang, dia memandang kerumunan dengan ekspresi bermartabat. Kenam utusan ilahi segera membungkuk dengan hormat dan berkata, Salam, penjaga agung. Ratusan jenius muda juga membungkuk kepada penjaga agung. The Great Guardian sedikit menganggup dan melambaikan telapak tangannya perlahan. Dia mengeluarkan segel misterius dan melantunkan mantra kuno dan tidak jelas. Saat dia selesai merapalkan mantra, kekuatan surgawi yang tak terlihat dari surga dan bumi menyelimuti seluruh kuil. Kuil itu langsung meledak dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, membuatnya tampak seperti istana surgawi. Ini adalah bagian penting dari upacara pemujaan, dan selalu seperti ini. Setelah Great Guardian selesai, dia berbalik dan melangkah ke dalam kuil. Kenam utusan ilahi kemudian memimpin para jenius muda ke dalam kuil yang luas. Bagian dalam kuil sangat husuk. Di utara ada platform tinggi, di atasnya berdiri patung emas gelap setinggi 100 kaki. Patung ini menggambarkan Dewa-Dewa Taihau, dan sangat hidup sehingga tampak seperti hidup. Dewa-Dewa Taihau mengenakan baju besi emas gelap, jubah perang emas lebar, dan mahkota dewa yang sederhana namun bermartabat di kepalanya. Dewa-Dewa Taihau duduk di singgah sana besar, posturnya tegak dan bermartabat. Tubuhnya memancarkan aura ilahi yang tampaknya memandang rendah dunia. Di tangan kirinya ada kodeks kerajaan ilahi sedangkan di tangan kanannya ada pedang dewa yang lebar dan berat. Kodeks ini mewakili otoritas Tuhan yang ilahi, menyeratkan bahwa hukum kerajaan ilahi mengatur dunia dan memastikan kedamaian abadi bagi rakyatnya. Pedang ilahi berselubung mewakili kekuatan bela diri mutlak Dewa Ilahi, yang menyeratkan bahwa Dewa Ilahi menggunakan pedang untuk memperluas wilayahnya dan melindungi kerajaan ilahinya. Di belakang patung Tuhan yang mahasisah, seluruh dinding ditutupi dengan rilif, menggambarkan jutaan milpah gunungan, sungai, dan bintang. Ada juga banyak kata dan simbol yang terukir di dalamnya. Singkatnya, semua jenius muda yang memasuki kuil tercengang oleh keagungan ilahi ini. Meskipun patung Dewa-Dewa Taihau terbuat dari batu berharga dan bahan pemurnian, patung itu tidak hidup. Tapi itu memiliki aura Dewa Ilahi, memancarkan tekanan yang bisa menekan dunia. Itu seperti Dewa Ilahi yang secara pribadi telah tiba. Semua orang mengesampingkan pikiran mereka yang mengganggu dan berbaris rapi, menjaga sikap serius dan bermartabat. Tidak ada yang membuat satu suara pun. Kenam utusan ilahi berdiri di sisi kiri dan kanan kuil, tangan mereka tergantung di samping. The Great Guardian berjalan ke patung Dewa-Dewa Taihau dan dengan salem mulai melafalkan bahasa kuno yang panjang. Pada saat ini, Ji Tian Xing berdiri tak bergerak di tengah kerumunan, matanya tertuju pada patung Dewa-Dewa Taihau, cahaya aneh melintas di antara mereka. Untuk beberapa alasan, sejak dia melangkah ke kuil, pikirannya gelisah, roh asalnya berdenyut. Ketika dia melihat patung Dewa-Dewa Taihau dengan jelas, roh asalnya bergetar, berbagai adegan terfragmentasi muncul di benaknya. Rasa keakraban yang berasal dari lubuk jiwanya membanjiri roh asalnya, menyebar ke setiap saraf di tubuhnya. Pikirannya dalam kekacauan, kesadarannya agak kabur. Tubuhnya menegang, anggota tubuhnya tidak lagi mendengarkan perintahnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sesuatu yang tersegel jauh di dalam jiwanya tanpa disadari telah hancur. Banyak gambar dan informasi kuno dan kompleks muncul di benaknya, siap meledak kapan saja. Perasaan aneh dan tidak biasa ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Itu membuatnya merasa bingung dan terkejut. Tapi saat ini, Great Guardian selesai melafalkan mantra-nya. Dia menyilangkan tangannya di depan dadanya dan membungkuk ke arah patung Tuhan yang mahasisah, lalu dia berseru kepada orang banyak, marilah upacara pemujaan dimulai. Murid, berlutut, semoga kemuliaan Lord Divine Lord bertahan selamanya. Setelah mendengar suara yang husyuk dan bermartabat, seratus atau lebih pemuda jenius semuanya berlutut dengan hormat di tanah, hati mereka dipenuhi dengan pengabdian. Semua orang meletakkan telapak tangan mereka rata di tanah, dahi mereka menempel di tanah saat mereka mempertahankan postur bersujud. Tatapan bermartabat The Great Guardian menyapu seluruh kuil. Melihat semua utusan ilahi sedang berlutut, dia bersiap untuk melafalkan bait kedua. Tapi ketika dia melihat Jitiansing, tatapannya membeku, dan dia mengerutkan kening. Ini karena saat semua orang di kuil bersujud di tanah, hanya Jitiansing yang masih berdiri. Tidak hanya dia berdiri tegak lurus, tetapi dia juga menatap lurus ke patung Dewa-Dewa Taihao dengan ekspresi kosong, tanpa sedikitpun rasa hormat. 1505. Semua orang berlutut dengan saleh. Hanya Jitiansing yang tidak berlutut dan bahkan berani menatap langsung ke patung Guru Ilahi. Ini benar-benar rasa tidak hormat yang besar. Ini adalah pertama kalinya pelindung besar menemukan hal seperti itu dalam ratusan tahun dia mengawasi pagoda surga luas. Dia tidak membaca teks suci. Tatapan tajamnya menatap Jitiansing, dan kemarahan tertulis di seluruh wajahnya. Tekanan tak berbentuk dilepaskan dari tubuhnya dan ditekan ke arah Jitiansing. Agar tidak mempengaruhi upacara pemujaan, dia memilih menggunakan cara ini untuk mengingatkan Jitiansing. Dia percaya bahwa meskipun pemuda berjubah putih itu sejenak linglung, dia pasti akan berlutut dengan hormat setelah diingatkan. Swoosh! Tekanan tak berbentuk menyelimuti Jitiansing, menyebabkan tubuhnya bergetar dua kali. Wajahnya juga menjadi sangat pucat. Namun, dia tidak bereaksi apapun. Dia masih berdiri tegak dan lurus dengan mata menatap lurus ke arah patung Guru Ilahi. Ekspresinya masih berubah. Melihat pemandangan ini, pelindung agung langsung murka. Dia berpikir pada dirinya sendiri, bocah sialan, kamu benar-benar mengabaikan pengingatku dan masih berani bersikap kasar. Upacara pemujaan tidak dapat dilanjutkan untuk saat ini. Pelindung hebat menatap Jitiansing dengan dingin dan memarahi dengan suara yang dalam, kamu junior, beraninya kamu. Anda sebenarnya berani menyinggung martabat Guru Ilahi dan mengganggu upacara pemujaan. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Mengapa Anda tidak berlutut dan mengakui kesalahan Anda? Raungan marah pelindung agung tiba-tiba terdengar seperti guntur yang meledak di Aula Utama. Ratusan jenius muda dan enam utusan Ilahi semuanya terkejut. Semua orang menoleh dan melihat sekeliling Aula Utama. Akhirnya, pandangan mereka tertuju pada Jitiansing. Melihat dia berdiri kaku di tempat dengan mata menatap lurus ke patung Guru Ilahi, ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka mengungkapkan ekspresi rumit. Sebagian besar jenius muda terkejut dan bingung dengan ini. Mereka diam-diam menilai Jitiansing dan berdiskusi dengan berbisik. Siapa lelaki ini? Dia sebenarnya berani berperilaku kejam di kuil. Apakah dia lelah hidup? Ini adalah upacara pemujaan yang paling sakral. Semua orang berlutut untuk menyembah. Dia benar-benar berani berdiri. Huff. Sepertinya dia dari kerajaan Cuyun. Sungguh memalukan. Apakah bocah itu gila? Beraninya dia kehilangan ketenangannya di depan patung Guru Ilahi. Bukankah itu mengejar kematian? Pelindung kepala sangat marah. Bocah ini habis. Dia pasti akan dihukum berat, dan bahkan diusir dari Fast Heaven Pagoda. Para jenius dari berbagai negara semuanya memandang dengan dingin seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Para jenius muda dari kerajaan Cuyun bahkan lebih terkejut, dan ekspresi mereka menjadi lebih rumit. Jitiansing selalu sombong dan merendahkan. Aku tidak menyangka dia akan berperilaku begitu kejam di kuil. Bajingan sialan itu. Jangan seret kami ke dalam kekacauan ini. Ketika Kuanglong dan Lan Yiking kembali sadar, cahaya dingin muncul di mata mereka saat mereka mencibir ke dalam. Hahaha, aku benar-benar meremehkan orang ini. Aku tidak menyangka dia begitu sombong sehingga dia bahkan berani menyinggung Guru Ilahi. Huff. Awalnya, saya masih berkultivasi dengan rajin, bersumpah untuk mengungguli dia dan secara pribadi membunuhnya untuk membalas dendam. Siapa yang mengira bahwa dia akan menyinggung martabat Guru Ilahi di depan begitu banyak orang? Ini adalah kejahatan keji. Pelindung kepala pasti akan menghukumnya dengan keras. Akan lebih baik jika dia dikeluarkan dari Fast Heaven Pagoda. Kemudian, kehormatan menjadi jenius nomor satu dari kekaisaran Cu Yun akan kembali ke tanganku. Yin Wu Keh berdiri di belakang Ji Tian Sing. Ketika dia melihat pemandangan ini, hatinya terbakar oleh kecemasan, dan matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia buru-buru mengirimkan suaranya ke Ji Tian Sing dan berteriak, Tuan Mudaji. Untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat berlutut dan beri hormat. Ji Tian Sing, Anda anak nakal tercelah, kita berada di kuil sekarang. Jangan bodoh. Yin Wu Keh berteriak dengan cemas. Dia sangat cemas sehingga wajahnya memerah. Sayangnya, Ji Tian Sing tidak menanggapi. Dia juga mengabaikan suara Yin Wu Keh, dan tubuhnya masih kaku saat dia berdiri di sana. Lin Daoyi juga mengerutkan kening, dan ekspresi khawatir dan marah muncul di matanya. Ketika dia melihat bahwa Ji Tian Sing telah menjadi pusat perhatian dan dikritik dan diejek, dia buru-buru berteriak dengan dingin, Ji Tian Sing, kamu berada di kuil. Jangan kasar. Namun, Ji Tian Sing masih tidak menanggapi. Dia tidak mengeluarkan suara, dan dia tidak bergerak. Dia seperti boneka kayu. Tidak ada yang tahu bahwa barusan, lapisan belenggu yang tak terlihat di kedalaman jiwanya telah hancur. Beberapa ingatan dan gambaran yang disegel di kedalaman jiwanya melonjak seperti air pasang, menenggelamkan roh primordialnya. Kesadarannya ditelan oleh pusaran air hitam, dan bayangan besar muncul di kedalaman jiwanya. Di langit di atas lautan awan yang luas, dua sosok berdiri dengan bangga. Sosok di sebelah kiri adalah seorang pria gagah berani mengenakan baju besi emas dan jubah lebar. Orang ini tinggi dan berotot, dan wajahnya bermartabat. Dia memancarkan aura dominan yang memandang rendah semua makhluk hidup. Saat melihat wajah orang ini dengan jelas, Ji Tian Sing terkejut. Orang ini terlihat persis sama dengan patung Divine Master Tai Hao di kuil. Jelas, pria berbaju emas ini adalah Marsial Ga Tai Hao. Di lautan putih awan di bawah kakinya, setengah dari pagoda emas gelap terungkap. Itu bersinar dengan cahaya emas suci. Ji Tian Sing segera menyadari bahwa itu adalah clear sky pagoda. Dia melihat sosok kedua dalam gambar. Itu adalah seorang pemuda jangkung berjubah putih. Wajahnya tegas dan dingin. Alisnya tajam dan matanya cerah. Matanya mengandung aura dominan yang memandang rendah dunia. Pakaiannya agak sederhana, dia hanya mengenakan jubah seputih salju dan sepasang sepatu kain hitam. Dia memiliki sabuk perak di pinggangnya, dan rambutnya yang panjang diikat dengan ikat rambut hijau. Ketika Ji Tian Sing melihat wajahnya dengan jelas, jejak ketakutan muncul di kedalaman jiwanya. Penampilan pemuda berjubah putih ini sama persis dengan dirinya, tanpa perbedaan sedikitpun. Namun, pemuda berjubah putih ini bukanlah dirinya, melainkan Kenshin. Pada saat ini, Dewa bela diri Tai Hao membungkuk kepada Kenshin dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya sudah lama mendengar nama Kenshin. Merupakan kehormatan bagi saya untuk mengundang Kenshin ke Gunung Penganugerahan Dewa. Kenshin memandang Marsial Gat Tai Hao dengan tenang dan sedikit mengangguk. Dia bertanya, mengapa kamu mencari saya? Marsial Gat Tai Hao tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, saya mendengar bahwa Kenshin pernah berdebat dengan Luo Sui dan mengalahkannya dalam tiga langkah. Dia juga mencerahkan Luo Sui dan membuat kekuatan ilahinya mencapai tahap kesempurnaan. Itu benar, Kenshin menganggup dengan tenang. Mata Marsial Gat Tai Hao berkedip. Dia berkata dengan antisipasi, aku selalu mengagumi Kenshin, dan aku sudah lama ingin mengenalmu. Selain itu, saya percaya bahwa prinsip pedang saya telah mencapai tahap kesempurnaan. Tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa mengalahkan saya. Jika aku tidak bisa berdebat denganmu, itu akan menjadi penyesalan terbesarku. Kenshin telah mengharapkan ini. Dia menganggup dengan tenang dan berkata, silakan bergerak. Telapak tangan Marsial Gat Tai Hao bersinar dengan cahaya kemasan. Pedang ilahi dengan sarung emas muncul, dan dia mengambil posisi. Kenshin, tarik pedangmu. Kenshin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, pedang itu ada di jantung, antara langit dan bumi, di luar celah. Bukan di tangan. 1506. Mata Marsial Gat Tai Hao berkedip, dan dia buru-buru membungkuk ke arah Kenshin. Dia berkata dengan kagum, jadi begitu. Terima kasih, Kenshin, untuk mencerahkan saya. Tai Hao mengaku kalah, dan dia menerima kekalahannya dengan sepenuh hati. Seperti yang dikatakan orang dahulu, jika seseorang mempelajari dao di pagi hari, dia bisa mati tanpa penyesalan. Hari ini, setelah mendengar kata-kata Kenshin, Tai Hao akhirnya memahami misteri jalan pedang. Itu tidak terbatas dan tidak terbatas. Sungguh menggelikan bahwa saya dulu menyombongkan diri bahwa saya nomor satu di jalur pedang, dan bahwa saya tidak terkalahkan di benua Sen Wu. Aku benar-benar terlalu buta. Dewa bela diri Tai Hao tampaknya telah memperoleh pencerahan, dan dia langsung menerobos belenggu cara bela diri, menemukan ranah cara bela diri yang lebih luas. Dia agak tersentuh, dan dia juga sangat menghormati Kenshin. Dia menerimanya dengan sepenuh hati. Setelah beberapa saat, gambar itu berangsur-angsur memudar, dan hampir menghilang. Pada saat itu, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di jiwa Jitian Sing, menyentaknya kembali ke akal sehatnya. Beraninya kamu, berlututlah dan akui dosa-dosamu. Mengikuti teriakan ledakan ini, sebelum Jitian Sing dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, dia merasakan sakit yang tajam di tubuhnya, dan roh asalnya mulai bergetar hebat. Ledakan. Semua orang di kuil secara pribadi menyaksikan Jitian Sing dipukul oleh telapak pelindung kepala, dan dia memuntahkan seteguk darah saat dia terbang mundur puluhan meter. Setelah itu, dia mendarat di tanah kuil dengan keras, dan dia berguling beberapa kali sebelum berhenti. Kuil itu sunyi, dan para jenius muda dari berbagai negara mengungkapkan ekspresi yang rumit. Beberapa kagum dengan kekuatan pelindung kepala, sementara yang lain merasa kasihan dengan nasib Jitian Sing. Ada juga beberapa yang bersuka cita atas kemalangannya. Adapun Kuang Long dan Lan Yi King, cibiran di mata mereka menjadi lebih tebal, dan mereka merasa lebih senang dan riang. Hanya Yin Wook yang mengabaikan tatapan aneh semua orang dan buru-buru merangkak dari tanah untuk mendukung Jitian Sing. Namun, saat dia bergegas ke sisi Jitian Sing, dia diteriaki kembali oleh pelindung kepala. Mundur, mundur dan berlutut dengan benar. Jika tidak, Anda akan dihukum juga. Teriakan marah pelindung kepala menyebabkan tubuh Yin Wook bergetar, dan langkah kakinya menjadi kaku. Tekanan dari Marsial Sein menyelimuti seluruh tubuhnya, dan dia tidak berani bergerak sembarangan. Dia tidak ragu bahwa penjaga agung hanya membutuhkan satu pemikiran untuk menghancurkannya berkeping-keping. Lin Daoyi juga buru-buru mengirimkan pesan kepadanya, menyuruhnya mundur dengan cepat dan tidak membuat kesalahan. Ekspresi Yin Wook sangat jelek. Tatapannya berubah. Setelah ragu-ragu dan berjuang sejenak, dia mundur selangkah demi selangkah. Menahan siksaan dan penghinaan yang hebat, dia kembali ke posisi semula dan diam-diam berlutut. Pada saat yang sama, Jitian Sing, yang terbaring di tanah muntah darah, perlahan berdiri. Serangan telapak tangan The Great Guardian tidak hanya menghancurkan citra di kedalaman jiwanya dan membangunkannya, tetapi juga melukainya dengan parah. Rasa sakit yang tajam datang dari organ dalamnya, seolah ribuan jarum menusuknya. Dia perlahan mengangkat lengan bajunya untuk menyeka darah di sudut mulutnya. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia dengan dingin menyapu pandangannya keseberang ola dan menatap Great Guardian. Baru sekarang dia mengerti apa yang baru saja terjadi. Ketika semua orang bersujud, dia menjadi linglung dan menonjol dari kerumunan, yang membuat marah penjaga agung. Namun, dia tidak bermaksud menjelaskan dirinya sendiri. Ketika penjaga agung melihat bahwa Yin Wuke telah sadar kembali, amarahnya sedikit meredah. Dia berteriak dengan ekspresi bermartabat, Ria, hancurkan bajingan ini yang menyinggung martabat guru ilahi dan mengganggu upacara pemujaan. Begitu suaranya jatuh, dua penjaga berbaju emas segera masuk dari luar pintu. Desir-desir. Dua pelindung lapis baja emas terbang ke sisi Ji Tian Xing, satu di kiri dan satu di kanan, dan menggunakan kekuatan sihir mereka untuk menekannya. Lin Daoyi mengerutkan kening dan buru-buru menangkupkan tangannya ke arah Great Guardian. Dia memohon, penjaga agung, harap tunggu. Nama belakang murid ini adalah Ji dan namanya adalah Tian Xing. Saya telah menyebutkan dia kepada Anda sebelumnya. Orang ini baru saja tiba dan tidak mengetahui aturan kuil. Mungkin dia terintimidasi oleh martabat guru ilahi, itulah sebabnya dia kehilangan ketenangannya di depan semua orang. Penjaga agung, tolong beri dia jalan keluar. Lin Daoyi jelas mengisyaratkan kepada Great Guardian bahwa orang ini adalah jenius nomor satu dari kerajaan Chuyun dan memiliki potensi yang tidak terbatas. Namun, Great Guardian meliriknya dengan dingin dan berteriak dengan suara yang dalam. Pagoda surga yang luas adalah tempat di mana Lord Divine Master menanamkan Dao. Itu adalah tanah suci perang dari enam negara. Betapa sakralnya itu. Tidak peduli siapa yang datang ke sini, semua orang diperlakukan sama dan harus mematuhi hukum kerajaan ilahi dan aturan Fast Heaven Pagoda. Anak ini menyinggung martabat guru ilahi di depan semua orang dan mengganggu upacara pemujaan. Ini adalah kejahatan yang tak termaafkan. Utusan ilahi Lin, bagaimana Anda ingin kursi ini menunjukkan belas kasihan? Mungkinkah kursi ini akan duduk dan melihatnya menyinggung guru ilahi? Ini, Lin Dao Yi langsung terdiam. The Great Guardian berbicara dengan benar. Bahkan jika dia ingin memohon untuk Jitian Singh, dia tidak berdaya. Tak berdaya, dia hanya bisa membungkuk dan mundur. Tatapan bermartabat penjaga agung menyapu semua orang dan berkata dengan suara yang dalam, menurut hukum kerajaan ilahi, Jitian Singh membenci guru ilahi dan mengganggu upacara pemujaan. Dia harus dihukum dengan 70 cambukan. Segera antar dia ke alun-alun di luar kuil dan ikat dia ke tiang batu. Kursi ini secara pribadi akan mengeksekusinya. Dua penjaga lapis baja emas mengakui perintah itu dan mengawal Jitian Singh keluar dari kuil dan menuju alun-alun. Baru pada saat itulah semua orang mengerti bahwa pilar batu hitam misterius di sudut alun-alun sebenarnya digunakan untuk eksekusi. Dalam waktu singkat, kedua penjaga itu mengawal Jitian Singh ke pilar batu hitam dan menggunakan rantai besi hitam dengan susunan untuk mengikatnya ke pilar batu. The Great Guardian juga berjalan ke pilar batu dan mengulurkan tangan untuk mengambil cambuk panjang berwarna merah tua dari para penjaga. Cambuk panjang ini panjangnya 30 kaki dan setebal lengan anak kecil. Warnanya merah gelap dan dikelilingi oleh api merah yang ganas. Cambuk ini bukanlah barang biasa. Itu adalah harta sihir primordial Solrilem teratas yang disempurnakan dengan eksternal astral fire. Jika itu dicambuk pada tubuh seseorang, tidak hanya daging dan darahnya yang akan pecah, tetapi orang tersebut juga akan dibakar menjadi abu. Bahkan jiwa primordial akan terluka parah dan menderita rasa sakit yang luar biasa. Jika pembangkit tenaga primordial Solrilem biasa dicambuk 70 kali oleh cambuk api surgawi, dia pasti akan terluka parah dan perlu memulihkan diri selama beberapa tahun untuk pulih. Jitiansing diikat ke pilar batu hitam dan tidak bisa menolak sama sekali. Dia hanya bisa diam-diam menanggung hukuman. Banyak pemuda jenius di kuil, serta kenam utusan ilahi, diam-diam memperhatikan apa yang terjadi di alun-alun. Ekspresi setiap orang agak rumit karena mereka diam-diam berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Tidak ada yang mengharapkan hal seperti itu terjadi dalam pemilihan murid Tuhan tahun ini. Ada yang bersimpati dengan Jitiansing, ada yang membencinya, dan ada yang bersuka cita atas kemalangannya. Dalam waktu singkat, penjaga agung memegang buku kode bangsa dewa di tangannya dan membacakan kejahatan Jitiansing dan hukuman yang sesuai dengan ekspresi bermartabat. Kemudian, dia memegang cambuk api surgawi di tangannya dan bersiap untuk melaksanakan hukuman. Swash! Dia mengaktifkan sejumlah besar kekuatan Dharma dan memasukkannya ke dalam cambuk api surgawi. Cambuk panjang segera menjadi lurus seperti pedang dan meledakan gelombang api yang mengepul. The Great Guardian melambaikan tangan kanannya dan memegang cambuk api surgawi di tangannya saat dia mencambuk Jitiansing dengan keras. Memukul! Suara ledakan yang tajam terdengar. Cambuk panjang dengan nyala api yang naik darinya dengan kejam memukul dada Jitiansing. Tiba-tiba, jubah putihnya robek dan noda darah merah tua muncul di kulit putihnya yang seperti batu giok. Diluka sepanjang sumpit, daging dan darahnya melengkung keluar. Permukaan kulit dan dagingnya telah hangus dan mengeluarkan gumpalan asap hitam. Untungnya, tubuhnya telah ditempa dan pertahanannya sangat kuat. 1507. Melihat ini, penjaga agung tertegun sejenak dan mengerutkan kening kebingungan. Dia tahu betul bahwa kekuatan cambuk api surgawi tidak bisa begitu lemah. Dia bingung dan hendak meningkatkan kekuatan cambuk untuk mengeksekusi hukuman lagi. Namun, pada saat ini, angin kencang tiba-tiba bertiup di alun-alun. Huss! Angin kencang datang entah dari mana dan menyapu seluruh puncak gunung Gatsil. Kabut spiritual berwarna-warni yang menutupi langit tiba-tiba tertiup angin kencang. Langit yang tenang dan cerah juga dipenuhi angin dan awan. Awan hitam tak berujung melonjak dari segala arah, berkumpul di langit di atas kuil dan alun-alun, dengan liar di awan gelap dan berkumpul bersama dengan cepat. Melihat perubahan di langit, Great Guardian tertegun. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Enam utusan ilahi dan ratusan pemuda jenius di kuil juga memandangi alun-alun dengan bingung. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. The Great Guardian mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia tercerahkan. Dia menunjuk ke langit dan memarahi Jitian Sing dengan tegas, murid pemberontak, apakah kamu melihat ini? Anda telah menyinggung martabat guru ilahi dan membuat marah langit. Ini adalah murka langit. Saya akan menghukum Anda dengan keras untuk menenangkan kemarahan surga dan melindungi martabat guru ilahi. Saat dia berbicara, dia mengangkat cambuk api surgawi lagi dan menyuntikkan sejumlah besar kekuatan spiritual ke dalam cambuk panjang. Api cambuk api surgawi tumbuh dan kekuatannya berlipat ganda. Us! The Great Guardian mengangkat cambuk api surgawi dan mencambuknya ke arah Jitian Sing dengan ganas. Cambuk api surgawi yang kuat akan mengenai dada Jitian Sing. Pada saat ini, sambaran petir yang menyilaukan tiba-tiba menyala di awan gelap yang menutupi langit dan menghantam alun-alun. Kabum! Suara memekakan telinga meledak di langit dan menyebar ke seluruh gunung Gatsil. Pilar petir yang tingginya ribuan kaki merobek langit yang gelap seperti naga dewa dan menghantam pilar batu hitam di sudut alun-alun. Jitian Sing, kepala penegak, dan pilar batu hitam langsung ditelan oleh petir yang tak ada habisnya. Pilar batu, yang tingginya lebih dari seratus kaki, hancur berkeping-keping di tempat. Kerikil terbang kemana-mana. Gelombang kejut yang tak tertandingi menyapu seluruh alun-alun bersama dengan kerikil dan busur petir. Cambuk api surgawi yang ganas sebenarnya terbelah menjadi beberapa bagian oleh petir ilahi dan jatuh ke puing-puing. The Great Guardian juga dikirim terbang oleh guntur ilahi dan menabrak alun-alun seribu kaki jauhnya. Seluruh tubuhnya hangus hitam, pakaiannya compang kemping, dan rambut panjangnya acak-acakan dan digulung dengan asap hitam. Sebelumnya, dia masih memiliki aura yang bermartabat, tapi sekarang, kepala dan wajahnya tertutup debu, dan dia dalam keadaan sangat menyesal. Namun, dia memiliki kekuatan seorang marsial sage dan dia tidak terluka parah ketika dia tiba-tiba disambar petir suci. Dia hanya berakhir dalam keadaan menyedihkan. Setelah beberapa saat, debu dan asap hitam yang memenuhi langit berangsur-angsur menghilang. The Great Guardian merangkak dari tanah dan melihat situasi di sudut alun-alun. Jitian Singh, yang mengenakan jubah putih, sebenarnya berdiri di atas reruntuhan, sama sekali tidak terluka. Selain bekas luka berdarah di dadanya karena dicambuk oleh cambuk api surgawi, tidak ada luka lain di sekujur tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Great Guardian tercengang di tempat dan berteriak tak percaya. Dia, bukankah dia disambar oleh petir suci? Bagaimana dia bisa aman dan sehat? Tidak, pasti ada masalah, sama sekali tidak mungkin. Seorang marsial sage yang bermartabat, kepala penegak yang menjaga pagoda surga luas, terkejut sampai dia tidak bisa lagi terkejut, dan keadaan pikirannya sudah dalam kekacauan. Namun, perubahan besar di langit dan bumi belum berakhir. Tepat pada saat ini, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Gunung penyegel dewa, yang tingginya beberapa ribu kaki dan menyerupai pilar raksasa yang menopang langit, benar-benar bergetar hebat. Seluruh gunung raksasa bergetar, mengeluarkan suara gemuruh yang keras seolah-olah akan runtuh. Banyak istana dan rumah juga retak terbuka, menyebarkan batu-bata emas yang tak terhitung jumlahnya dan ubin berlapis kaca. Di alun-alun di luar kuil, tanah juga terbuka dengan jurang besar, menyemburkan debu yang memenuhi langit. Adegan bumi berguncang seolah-olah kiamat telah tiba. Awan hitam menekan langit saat kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Bumi berguncang hebat, membelah jurang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan pagoda surga luas yang suci, yang menembus awan, juga bergetar hebat, meledak dengan cahaya kemasan. Hal-hal telah berkembang sedemikian rupa sehingga upacara pemujaan telah hancur total. Enam utusan ilahi dan ratusan pemuda jenius semuanya bergegas keluar dari kuil dengan tergesa-gesa dan bergegas ke alun-alun di luar kuil. Mereka melihat bahwa alun-alun telah lama terdistorsi dan rusak, dan tanahnya tertutup jurang dan kerikil yang lebar. Kepala penegak tertutup debu, dan rambutnya acak-acakan saat dia berdiri di alun-alun. Jitian Singh, yang mengenakan jubah putih, berdiri di sudut alun-alun, aman dan sehat, ekspresinya dingin. Para utusan ilahi dan para jenius muda tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini, sama sekali tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Perubahan mendadak membuat semua orang ketakutan, dan mereka bingung harus berbuat apa. Tidak ada yang mengira bahwa perubahan astronomis yang mengejutkan akan terjadi di suaka seni bela diri yang selalu damai dan menguntungkan. Ini tidak masuk akal. Setelah semua orang sadar kembali, mereka semua mulai berdiskusi dengan ragu. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi barusan? Mengapa langit dan bumi berubah begitu banyak, dan mengapa petir suci menyerang? Apa yang salah dengan kepala penegak? Mungkinkah dia disambar oleh petir suci? Jitian Singh sebenarnya tidak terluka. Ini tidak mungkin. Dia menyinggung keagungan guru ilahi dan membuat marah guru ilahi. Dia harus dipukul sampai mati oleh petir suci. Untuk beberapa waktu, alun-alun itu berisik dan sangat kacau. Untungnya, Gat Siling Mountain berangsur-angsur menjadi tenang dan berhenti bergetar. Badai dahsyat yang memenuhi langit dan bumi, awan hitam yang menutupi langit, dan kilat di awan juga berangsur-angsur menghilang. Kepala penegak melihat bahwa semua orang berantakan dan buru-buru merapikan penampilannya, memulihkan posturnya yang bermartabat. Dia menunjuk Jitian Singh dengan wajah penuh amarah, dan berkata dengan nada dingin dan bermartabat, saya percaya bahwa semua orang melihatnya. Justru karena Jitian Singh menyinggung kagungan guru ilahi sehingga dia membuat marah guru ilahi. Orang gila ini melakukan pengkhianatan, menyebabkan langit dan bumi berubah drastis. Gunung suci berguncang, dan petir suci jatuh dari langit. Ini adalah kemarahan dan hukuman guru ilahi. Pagoda surga luas sudah tidak bisa mentolerirnya. Mendengar penjelasan kepala penegak, semua orang menjadi sadar dan menganggup berulang kali untuk menyatakan persetujuan mereka. Terutama Lan Yiking, Kuanglong, dan yang lainnya, wajah mereka penuh dengan senyum dingin, mata mereka melonjak dengan cahaya dingin yang menggigit. Utusan ilahi berjubah hijau buru-buru menimpali dan berteriak dengan kemarahan yang benar, selama seribu tahun, tidak pernah ada kecelakaan di sini. God Sealing Mountain adalah tempat suci seni bela diri yang selalu damai. Tapi hari ini, Jitian Singh menyinggung keagungan guru ilahi dan mengganggu upacara pemujaan. Dia benar-benar menyebabkan bencana yang mengerikan. Utusan ini menyarankan bahwa dia harus dihukum berat untuk menenangkan kemarahan guru ilahi. Perubahan besar di langit dan bumi barusan membuat semua orang terkejut sekaligus geram. Utusan Dewa semuanya setuju dengan keputusan pelindung kepala. Lin Daoyi juga tidak berani memohon untuk Jitian Singh ketika dia melihat hal-hal telah berkembang ke tahap seperti itu. Semua orang mengerti bahwa Gunung Dewa tertutup mengalami perubahan drastis dan menderita kerugian besar. Jitian Singh harus dihukum berat untuk menyelesaikan masalah ini. Pelindung kepala mengeluarkan hukum kerajaan ilahi dan membacakan hukum dengan suara bermartabat, mengutuk Jitian Singh di depan semua orang. Jitian Singh melakukan pengkhianatan dan menghujat martabat guru ilahi. Dia tidak layak menjadi murid ilahi. Menurut hukum kerajaan ilahi, status Jitian Singh sebagai calon murid ilahi akan segera dihapuskan dan diturunkan menjadi hamba ilahi. Dia akan dihukum untuk dikirim ke Spirit Bis Fali sebagai budak. Dalam waktu tiga tahun, Jitian Singh akan membangkitkan makhluk roh di lembah binatang roh sebagai pendosa dan tidak dapat meninggalkan jabatannya tanpa izin. Setelah tiga tahun, kami akan mengamati konsekuensinya. Mendengar pelindung kepala mengumumkan hasil hukuman, semua orang mengungkapkan ekspresi aneh. Namun, sebagian besar orang setuju dengan keputusan pelindung kepala itu. Bahkan ada orang yang merasa hukuman pelindung kepala untuk Jitian Singh sudah cukup berbelas kasih. Jitian Singh menata pelindung kepala dengan dingin dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh, kamu adalah pembangkit tenaga Marshall Saint, pelindung kepala yang menjaga pagoda surga luas, tetapi kamu sangat bodoh dan bodoh. Aku hanya melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Tetapi sebagai penanggung menjawab pagoda surga luas, Anda tidak memiliki hati orang yang baik hati. Anda tidak dapat mentolerir kesalahan orang sama sekali dan dengan mudah menimbulkan siksaan yang parah. Ketika Anda menyiksa saya, langit sangat marah dan menurunkan hukuman surgawi, menghancurkan cambuk hukuman dan pilar batu. Anda juga tidak membedakan yang benar dari yang salah dan menggunakan dugaan Anda sendiri untuk menyesatkan publik dan menganggap saya bersalah. Anda sewenang-wenang dan tidak cocok untuk menjaga bidang dao untuk Marsial Gat Tai Hao. Anda bahkan lebih tidak layak menjadi pelindung kepala dan bertanggung jawab atas pagoda surga luas. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Anda tidak hanya tidak merenungkan kesalahan Anda sendiri, Anda masih ingin bertindak dengan sengaja dan mengeluarkan saya dari pagoda surga luas. Apakah Anda tidak takut hukuman surgawi akan turun lagi dan mengubah seluruh pagoda langit luas menjadi abu? Suara dingin dan nyaring menyebar ke seluruh alun-alun, mengguncang hati dan jiwa semua orang. Nada dan ekspresinya dipenuhi dengan aura dominan yang tak tertandingi. Seluruh tubuhnya meletus dengan kekuatan ilahi yang tak terlihat yang dengan keras menekan semua orang. Pada saat itu, roh primordial semua orang dalam keadaan linglung, dan mereka memiliki ilusi. Seolah-olah orang yang berdiri di depan semua orang bukanlah seorang jenius muda, tetapi seorang dewa yang memandang rendah dunia dan mengendalikan alam semesta. Kekuatan ilahi tak berbentuk yang memandang ke bawah ke langit dan bumi sebenarnya menyebabkan tubuh pelindung agung menjadi kaku. Matanya dipenuhi dengan kejutan untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan berseru di dalam hatinya, bocah ini hanya memiliki kekuatan seorang kultifator alam roh esensi. Bagaimana dia bisa melepaskan kekuatan surgawi untuk mengintimidasi roh esensi saya dan membuat saya merasa takut? Enam utusan ilahi dan para jenius juga sadar. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah insiden hukuman ilahi, kata-kata pertama Ji Tian Xing bukanlah untuk memohon belas kasihan, tetapi untuk menegur penjaga agung. Dia benar-benar menggunakan sikap pantang menyerah dan aura yang mendominasi tanpa tandingan untuk meremehkan pelindung agung sampai-sampai dia tidak berharga. Rasanya hukuman surgawi berada di bawah kendalinya, dan itu secara khusus digunakan untuk menghukum penjaga agung. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka mulai berdiskusi secara diam-diam melalui transmisi suara. Ya Tuhan, apakah bocah ini gila? Beraninya dia menegur pelindung agung dengan begitu sombong. Apakah dia mencoba untuk menyingkirkan semua kesalahan? Terlalu sombong. Kesombongan bocah ini benar-benar mengerikan, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Cek, cek, cek. Ini tidak pernah terjadi dalam ratusan tahun, dan bocah ini tiba-tiba menjadi terkenal. Kejadian ini akan segera menyebar ke semua negara, kan? Huff. Tidak peduli seberapa sombongnya dia, itu tidak berguna. Dia tidak akan memiliki akhir yang baik jika dia melawan pelindung agung. Pelindung agung juga mengerutkan kening dan menatap Jitian Singh dengan ganas. Dia berteriak dengan marah, Jitian Singh, dengan akal. Teman-teman, singkirkan pria gila yang menyemburkan omong kosong ini dan segera kirim dia ke Spirit Bisfali untuk dihukum. Pelindung agung tidak ingin membuang waktu lagi bersamanya, dan dia segera melambaikan tangannya untuk memberi perintah. Faktanya, dia juga sedikit khawatir jika dia terus berselisih dengan Jitian Singh, itu akan membawa perubahan besar lainnya di langit dan bumi dan hukuman ilahi. Empat penjaga dengan baju besi emas segera terbang menuju Jitian Singh, ingin menangkapnya di tempat. Tetapi pada saat ini, suara agung datang dari tepi alun-alun yang mulia telah tiba. Seketika, pelindung agung, enam utusan dewa, dan para jenius dari berbagai negara menoleh untuk melihat ke tepi alun-alun. Mereka melihat tim penjaga dalam baju besi emas, membawa Singgah Sana berbentuk bulan sabit yang indah dan mewah, berlari menuju pusat alun-alun. Di kedua sisi Singgah Sana, ada dua penjaga wanita berbaju perak, memegang tombak di tangan mereka. Di Singgah Sana Emas, ada seorang gadis kecil yang tingginya tiga kaki dan tampak seperti diukir dari batu giok. Gadis kecil itu mengenakan gaun panjang berwarna merah menyala, dan dia bertelanjang kaki. Dia memiliki rambut emas terang, dan dia terlihat sangat manis. Tapi wajah kecilnya tegang, dan ekspresinya dingin. Auranya juga sangat agung. Melihat ini, banyak orang jenius yang bingung. Putri negara mana ini? Ketika pelindung agung dan kenam utusan dewa melihat kedatangan Singgah Sana Putri kecil, wajah mereka berubah hikmat dan penuh hormat. Selamat datang, Yang Mulia. Pelindung agung dan kenam utusan Tuhan segera naik dan membungkus rempak. Melihat ini, para jenius dari berbagai negara terkejut dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Pelindung agung alam pertapa bela diri dan enam utusan dewa sebenarnya sangat menghormati Sang Putri. Tujuh kekuatan teratas berambut putih, yang usianya ditambahkan hingga beberapa ribu tahun, sebenarnya sangat menghormati gadis kecil itu. Bahkan jika enam kaisar sage hadir, mereka tidak akan menerima perlakuan seperti itu, apalagi para putri dari berbagai kerajaan. Mendengar pemikiran ini, para jenius dari berbagai negara langsung menebak identitas yang mulia. Putri kecil ini jelas bukan putri kerajaan manapun, tetapi putri kerajaan suci. Dalam sekejap mata, para penjaga berbaju emas membawa singgah sana ke tengah alun-alun dan berdiri diam. Duduk di singgah sana, Jiu-Jiu menata pelindung agung dan enam utusan Tuhan dan berkata dengan dingin, upacara yang baik untuk beribadah telah dirusak olehmu. Suara dinginnya dipenuhi amarah. Pelindung agung dan enam utusan dewa langsung terkejut, dan mereka menundukkan kepala ketakutan. Orang biasa tidak akan bisa berinteraksi dengan yang mulia Jiu-Jiu dan mereka tidak akan tahu karakternya. Namun, pelindung hebat dan yang lainnya tahu bahwa meskipun yang mulia terlihat imut, begitu dia marah, dia pasti akan menjadi gadis iblis yang akan menghancurkan langit dan bumi. Pelindung agung gugup dan dia dengan cepat menjelaskan, Yang Mulia, baru saja di Aula Suci, saya sedang melakukan upacara untuk menyembah Sang Putri. Jitian Singh sombong dan kasar dan menyinggung Guru Suci. Namun, sebelum dia bisa menjelaskan apa yang terjadi, Jiu-Jiu melambaikan tangan kecilnya dan memotongnya. Tentu saja aku tahu apa yang terjadi. Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Ketika pelindung agung melihat bahwa dia dipenuhi dengan kemarahan, dia berpikir bahwa dia marah karena upacara telah dirusak dan puncak gunung telah dihancurkan. Oleh karena itu, dia segera melaporkan, Yang Mulia, harap tenang. Masalah ini karena kelalaian saya. Saya tidak mengusir Jitian Singh tepat waktu dan menyebabkan Guru Suci marah dan langit dan bumi berubah. Menurut Hukum Negara Suci, saya telah mengumumkan kejahatan dan hukuman Jitian Singh di depan umum. Statusnya sebagai calon murid Tuhan akan dihapuskan dan diturunkan menjadi hamba. Dia akan dikirim ke Spirit Beast Valley. Jiu-Jiu menatap pelindung agung dengan dingin. Setelah dia selesai berbicara, dia menegurnya dengan dingin. Benar. Sebagai pelindung agung, Anda tidak mengatur situasi dan Anda tidak melakukan tugas Anda. Namun, menurut Anda apakah langit dan bumi berubah dan pemandangan Guntur Suci benar-benar disebabkan oleh kemarahan Guru Suci? Seberapa Suci dan penyanyang Guru Suci? Seberapa luas pikirannya? Bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang bisa Anda bayangkan? Bagaimana mungkin Guru Suci mengirimkan hukuman dan kemarahan seperti itu hanya karena seseorang tidak sopan? Ketika pelindung agung mendengar apa yang dia katakan, dia tertegun. Kenam utusan Tuhan dan banyak orang jenius juga mengubah ekspresi mereka. Pikiran yang sama muncul di benak semua orang. Jika pemandangan angin, awan, guntur, dan kilat serta perubahan langit dan bumi bukan disebabkan oleh kemarahan dan hukuman suci Guru Suci, lalu apakah itu? Jika guntur hukuman suci dan perubahan langit dan bumi tidak menghukum Jitian Singh, apakah mereka akan menghukum pelindung agung? 1509. Semua orang merasa sulit untuk mempercayai kata-kata Jiu-Jiu, dan mereka semua terkejut. Namun, identitas Jiu-Jiu tak tertandingi. Di antara semua orang yang hadir, hanya dia yang memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, dan hanya dia yang mengerti Dewa Tai Hao. Bagaimanapun, dia adalah putri dari bangsa Dewa, putri dari Dewa Ilahi. Jika dia percaya bahwa perubahan besar di dunia tidak disebabkan oleh kemarahan Tuhan yang Maha Esa, maka itu pasti bukan. Sama seperti semua orang dalam keadaan linglung, Jiu-Jiu mengumumkan dengan nada bermartabat, Dewa Ilahi selalu bijaksana dan berbudiluhur, dan menghargai bakat. Ini diketahui oleh semua warga negara Dewa. Penghakiman Great Guardian sedikit tidak masuk akal, dan tidak sesuai dengan kebaikan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, saya sekarang mengumumkan bahwa status Jitian Singh sebagai calon murid Dewa akan dipulihkan, dan dia akan dihukum untuk membersihkan pavilion buku ilahi selama setengah tahun. Ini adalah hukuman kecil. Mendengar ini, ekspresi Great Guardian dan utusan berubah secara drastis, dan mereka menatap Jiu-Jiu dengan mata terbuka lebar. Mereka tidak bisa mempercayainya dan tidak bisa mengerti. Semua orang sangat bingung, dan mereka berseru pada diri mereka sendiri. Mengapa Yang Mulia membuat penilaian seperti itu? Ini terlalu, tidak masuk akal, bukan. Menghukum Jitian Singh untuk membersihkan pavilion buku ilahi. Bukankah ini hukuman terbuka dan hadiah terselubung? Pavilion buku suci adalah tempat paling rahasia dari pagoda langit jernih, dan berisi buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya, kitab suci tau, dan keterampilan rahasia. Belum lagi murid Tuhan biasa, bahkan utusan seperti kita hanya memiliki kesempatan untuk masuk sekali atau dua kali setahun. Yang Mulia sebenarnya ingin Jitian Singh membersihkan pavilion buku ilahi. Bukankah ini hadiah dan hadiah yang luar biasa? Keputusan Yang Mulia kecil pasti memiliki makna yang lebih dalam. Kemampuan apa yang dimiliki Jitian Singh ini untuk mendapatkan perlindungan dan penghargaan Yang Mulia. Tidak hanya Great Guardian dan Godmasters yang memiliki ekspresi rumit, tetapi hati mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Ada juga beberapa jenius muda yang pernah mendengar tentang pavilion buku ilahi dari pagoda langit jernih, dan mereka tahu bahwa itu adalah tanah suci buku yang diimpikan oleh para ahli dari enam negara. Jenius ini adalah Qin Chang Kiong, Jiang Ning Sui, Song Zanyu, dan yang lainnya. Mereka mengerutkan kening dalam kebingungan, dan menatap Jitian Singh dengan mata membara. Mereka sangat waspada terhadapnya. Mereka semua sangat jelas bahwa Jitian Singh pasti memiliki beberapa aspek yang luar biasa, itulah sebabnya dia dapat menyebabkan gangguan sebesar itu dan bahkan mendapatkan perlindungan dari putri kecil itu. Di permukaan, menghukum Jitian Singh ke pavilion buku suci untuk dibersihkan adalah hukuman putri kecil untuknya. Namun kenyataannya, ini adalah keuntungan yang sangat besar. Ribuan buku dan catatan kuno di pavilion buku ilahi, serta semua jenis keterampilan ilahi, semuanya terbuka untuk dibaca dan dipelajari oleh Jitian Singh. Bahkan jika para jenius membersihkan pavilion buku ilahi, mereka akan dengan senang hati membantu. The Great Guardian mengerutkan kening dan merenung sejenak. Dia kemudian menangkupkan tangannya dan berkata kepada Jiu Jiu, Yang mulia, Anda terlalu murah hati dengan menghukum Jitian Singh seperti ini. Tanpa menunggu dia selesai, Jiu Jiu melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi bermartabat, Aku sudah mengambil keputusan. Segera lakukan, tidak boleh ada kesalahan. Kata-kata yang tidak diucapkan oleh Great Guardian semuanya dimasukkan kembali ke tenggorokannya. Dia hanya bisa membungkuk hormat dan berkata, Ya Tuhan. Kemudian, para penjaga lapis baja emas membawa Singa sana dan meninggalkan Alun-Alun. Beberapa utusan dewa juga membawa para jenius dari berbagai negara keluar dari Alun-Alun dan kembali ke tempat tinggal mereka. The Great Guardian melirik Jitian Singh dengan ekspresi rumit sebelum memerintahkan para penjaga untuk mengawal Jitian Singh ke paviliun buku ilahi. Dua penjaga lapis baja emas, satu di kiri dan satu di kanan, mengawal Jitian Singh ke pagoda surga luas. Paviliun buku ilahi terletak di bagian atas pagoda surga luas. Itu dijaga ketat dan susunan tingkat dewa sejati didirikan. Bahkan jika seorang ahli Marsial Sein datang, mereka juga tidak mungkin memaksa masuk ke paviliun buku ilahi. Ketika Trio Jitian Singh berjalan ke bagian bawah pagoda surga yang luas dan hendak memasuki pintu yang lebar dan hikmat, tim penjaga lapis baja emas membawa singgah sana dan tiba di luar pintu pagoda surga yang luas. Di singgah sana berbentuk setengah bulan duduk seorang gadis kecil yang tampak seperti diukir dari batu giok. Itu Jiu-Jiu. Trio Jitian Singh berhenti di jalurnya. Kedua penjaga lapis baja emas itu buru-buru berlutut dan membungkuk pada Jiu-Jiu. Jiu-Jiu melambaikan tangannya, mengisyaratkan agar kedua penjaga mundur untuk sementara waktu. Dia memandang Jitian Singh dengan ekspresi yang agak rumit. Dengan nada tenang, dia memperingatkan, Tian Singh, saya hanya bisa membantumu sampai saat ini. Saya tahu bahwa ujian murid dewa dalam setengah tahun sangat penting bagi Anda. Dalam setengah tahun ini, Anda dapat tinggal di pavilion buku ilahi dan bekerja keras untuk kultivasi Anda. Jitian Singh secara alami tahu bahwa Jiu-Jiu menghukumnya untuk membersihkan pavilion buku ilahi sebagai bantuan khusus untuknya. Dia mengangguk ke Jiu-Jiu dan berkata dengan nada tulus, Jiu-Jiu, terima kasih telah banyak membantuku. Jiu-Jiu masih sedikit khawatir. Dia memperingatkan lagi, Tian Singh, karena hal seperti itu telah terjadi di pagoda surga yang luas, saya harus kembali ke negara suci untuk menyelesaikan masalah ini. The Great Guardian adalah orang yang adil dan tegas, dan bahkan sedikit tidak masuk akal. Setelah saya pergi, saya mungkin harus menunggu beberapa bulan sebelum kembali. Dalam setengah tahun ini, cobalah untuk tidak keluar. Tetaplah di pavilion buku ilahi dan jangan berkonflik dengan penjaga agung. Jitian Singh mengangguk dengan ekspresi tenang dan tidak mengatakan apapun. Adapun kebenaran dari masalah ini, hanya dia yang tahu di dalam hatinya. Sebelumnya, dia sudah menegur Great Guardian di depan semua orang. Saat ini, dia tidak ingin menjelaskan apapun. Setelah itu, Jiu-Jiu mengucapkan selamat tinggal padanya dan pergi ke singgah sana. Dua pengawal lapis baja emas membawa Jitian Singh ke pagoda surga luas. Bagian dalam pagoda surga luas yang sakral dan agung juga sangat husyuk. Ola itu sangat luas dan megah. Biasanya, pintu Fast Heaven pagoda selalu tertutup rapat. Itu jarang dibuka. Semua murid dan kandidat dewa tidak diizinkan masuk tanpa perintah dan izin. Tingkat pertama dan kedua dari pagoda ilahi adalah ola yang luas dan terang. Ada deretan pintu batu hitam di sekitarnya. Setiap pintu batu tertutup rapat. Arai misterius dan mendalam diukir di atasnya, serta berbagai pola khusus. Nama yang berbeda tertulis di ambang pintu. Misalnya, Small Spirit Sky, Pure Jade Sea, Lava World, Ancient Desolate Desert, dan seterusnya. Jitian Singh dengan kasar meliriknya. Dia merasa bingung dan diam-diam menebak, mungkinkah di balik pintu batu itu, ada ruang rahasia dengan lingkungan yang berbeda. Atau mungkinkah setiap pintu batu memiliki lorong yang mengarah ke ruang alternatif yang berbeda. Setelah 15 menit, dua pengawal lapis baja emas membawanya ke tingkat kelima pagoda surga luas. Tingkat kelima dan keenam dari pagoda ilahi adalah kamar buku ilahi yang suci. Ada ribuan buku kuno, catatan kuno, dan teknik rahasia. Kedua pengawal lapis baja emas menyerahkan Jitian Singh kepada seorang wanita tua berambut putih dengan jubah hitam dan rok panjang. Setelah menjelaskan situasinya, mereka pergi. Wanita tua berjubah hitam ini tampak berambut putih. Tubuhnya setipis tiang bambu dan kulitnya sekering kulit pohon. Seluruh tubuhnya menyusut dalam jubah hitam. Hanya sepasang mata hijau keruh yang bisa dilihat. Dia terlihat agak menyeramkan dan aneh. Namun, Jitian Singh dapat merasakan aura wanita tua itu kuat dan misterius. Dia adalah seorang marsial sage. Wanita tua itu adalah penatua pavilion yang menjaga kamar buku ilahi. Dia juga penjaga kedua dari pagoda surga luas. Statusnya mirip dengan penjaga agung. Ketika dia mengetahui bahwa Jitian Singh dihukum oleh Jiujiu untuk membersihkan kamar buku ilahi, kilatan cahaya melintas melewati matanya. Dia mengatur ruang rahasia agar Jitian Singh tinggal dan membiarkannya tenang. 1510 Meskipun pavilion buku ilahi adalah inti dari pagoda langit jernih, dan ada lebih dari 18 juta buku dan catatan kuno yang disimpan di dalamnya. Tapi membersihkan pavilion buku ilahi adalah tugas yang sangat mudah. Biasanya, sangat sedikit orang yang memasuki pavilion buku ilahi, dan tempat ini dilindungi oleh susunan, sehingga tidak mungkin debu menumpuk di sini. Suara penjaga kedua dalam dan serak saat dia perlahan menjelaskan situasinya kepada Jitian Singh. Biasanya, kamu hanya tinggal di ruang rahasia dan tidak peduli dengan buku-buku itu. Pergi ke sana setiap hari untuk memeriksa buku mana yang tidak diletakkan dengan benar, dan letakkan saja dengan benar. Jika beberapa buku terlalu tua dan perlu diperbaiki atau ditulis ulang, Anda dapat memberikannya kepada saya. Ketika dia berbicara, dia seperti belau tua, seolah-olah dia bisa berhenti bernapas kapan saja, dan kadang-kadang dia batuk beberapa kali. Jitian Singh mendengarkan dengan tenang, dan ketika dia selesai, dia membuka mulutnya untuk bertanya, jika tidak ada yang lain, maka saya akan pergi. Tunggu sebentar. Penjaga kedua melambaikan tangannya yang layu, dan memperingatkan dengan suara rendah, pavilion buku suci dibagi menjadi dua tingkat, dan Anda hanya dapat bergerak di sekitar tingkat kelima. Tanpa izin saya, Anda tidak dapat memasuki level ke-6. Jitian Singh tahu bahwa tingkat ke-6 pasti menyembunyikan rahasia penting, atau teknik rahasia, jadi dia tidak bisa masuk begitu saja. Dia menganggupkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, dan menanggupkan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada penjaga kedua, sebelum berbalik dan kembali ke ruang rahasia. Penjaga kedua melihat sosoknya yang pergi, dan cahaya aneh melintas di mata tuanya yang berlumpur. Bocah ini sebenarnya dihukum oleh yang mulia, sepertinya sedikit menarik. Dia telah menjaga pavilion buku ilahi selama lebih dari seribu tahun, dan telah lama terbiasa dengan kehidupan yang tenang dan membosankan seperti ini. Kegelapan dan kesepian telah menemaninya selama bertahun-tahun, membuatnya menjadi tua, dan tidak ada sedikitpun kehidupan di tubuhnya. Selama seribu tahun ini, dia menghabiskan 90 persen waktunya sendirian, bersembunyi di kegelapan. Sekarang seseorang telah datang ke pavilion buku ilahi, dan harus tinggal di sini selama setengah tahun. Dalam beberapa bulan ke depan, dia tidak boleh kesepian dan membosankan. Pada kenyataannya, bukan karena Jitiansing tidak tertarik dengan pavilion buku ilahi. Pada saat ini, hal-hal yang telah terjadi sebelumnya terus diputar ulang di benaknya. Dia hanya ingin memasuki ruang rahasia secepat mungkin, dan diam-diam berpikir sejenak. Tidak ada perabotan di ruang rahasia yang suram, hanya kasur yang terbuat dari giyok spiritual. Jitiansing duduk bersila di atas sajadah dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Segera, dia menenangkan pikirannya. Ketika pikiran dan jiwanya menjadi satu, gambaran itu muncul di kedalaman jiwanya. Mereka masih tinggi di langit, di puncak lautan awan yang luas. Marsial Gatai Hao dan Kenshin berdiri dengan bangga di udara dan berbicara satu sama lain. Pada saat ini, tidak ada yang mengganggunya. Gambar di kedalaman jiwanya sangat jelas. Setiap pandangan dan tindakan Marsial Gatai Hao dan Kenshin tercermin dengan jelas dalam jiwanya. Dia menyaksikan adegan, pertandingan, dua dewa lagi, mengingat ekspresi, reaksi, dan gerakan mereka, serta setiap kata yang mereka ucapkan. Setelah sekian lama, citra jiwa menghilang. Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, pedang ada di hati, di dunia, di luar kehampaan, tapi tidak di tangan. Ini adalah kata-kata yang tepat dari Kenshin. Dengan kata-kata ini, Kenshin mampu meyakinkan Marsial Gatai Hao dan membuatnya menundukkan kepala dan mengaku kalah. Namun, Jitian Sing mengerutkan kening dan berpikir lama, tetapi dia masih tidak mengerti arti dari kata-kata ini. Dia juga tidak mengerti mengapa Marsial Gatai Hao rela mengakui kekalahan dan sangat menghormati Kenshin setelah mendengar kata-kata ini. Mungkin kultivasi saya terlalu rendah. Saya belum mencapai Marsial Gat Rilem, jadi saya tidak bisa memahami misteri di balik kata-kata ini. Dia dengan tegas mengingat kata-kata Kenshin dan mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Kemudian, dia teringat patung Marsial Gatai Hao di kuil. Di belakang patung yang tampak hidup, dindingnya diukir dengan gambar gunung, sungai, matahari, bulan, dan bintang. Saat itu, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ada gambar yang sangat istimewa di dinding itu. Gambar itu sebesar wastafel, garis-garisnya sederhana dan abstrak, seolah-olah mengandung makna yang dalam. Dia dengan hati-hati merenung sejenak dan muncul dengan jawaban di benaknya. Gambar spesial dan misterius itu, apakah itu semacam segel yang mewakili status dan otoritas Dewa Tai Hao? Dalam dunia seni bela diri, banyak organisasi, kerajaan, dan keluarga aristokrat yang kuat memiliki lambang dan segel mereka sendiri untuk menunjukkan kekuatan dan status mulia mereka. Dewa bela diri seperti Dewa-Dewa Tai Hao, salah satu dari tiga penguasa benua Shen Wu, pasti akan memiliki segel yang sesuai. Ketika dia memikirkan hal ini, dia segera mengingat buku kuno yang dia temukan di Istana Kekaisaran sebelum meninggalkan benua Tian Suan. Di akhir buku kuno, ada juga segel misterius. Dia membandingkan segel misterius itu dengan segel marsial Ga Tai Hao dan memastikan bahwa mereka tidak sama. Apa arti segel dalam buku kuno itu? Organisasi mana yang diwakilinya? Ji Tian Xing penuh dengan keraguan, tetapi setelah berpikir sejenak, dia menemukan sebuah solusi. Benar, ini adalah pavilion kitab suci, dan memiliki koleksi lebih dari 10 juta buku kuno. Menurut pelindung kedua, buku-buku kuno di sini tidak hanya mencatat semua jenis teknik ketuhanan, tetapi juga sejarah dan rahasia benua Shen Wu selama 10 ribu tahun terakhir. Saya akan pergi ke pavilion Divine Tome untuk mencari informasi. Mungkin saya dapat menemukan beberapa informasi tentang segel itu. Setelah mengambil keputusan, Ji Tian Xing berdiri dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Dia tiba di tingkat kelima dari Divine Tome Pavilion dan melihat ribuan rak buku yang tertata rapi dengan tatapan penuh harap. Ada lebih dari 5 ribu rak buku di aula yang luas dan terang, dan mereka dibagi menjadi 5 area berbeda sesuai dengan kategorinya. Beberapa area dipenuhi dengan buku tentang metode kultivasi, beberapa diisi dengan buku obat dan pil, dan beberapa diisi dengan buku tentang dao formasi. Dia menemukan area yang menyimpan buku-buku sejarah dan biografi dan duduk bersila di tanah. Dia mengedarkan energinya dan melepaskan indera ketuhanannya, menyelimuti ratusan rak buku. Ada lebih dari 1 juta buku di area ini, dan membolak-baliknya dengan satu mata jelas merupakan pekerjaan yang sangat besar. Menggunakan indera ilahi untuk membaca tidak diragukan lagi merupakan metode tercepat. Waktu berlalu dengan cepat, dan sebelum dia menyadarinya, satu hari telah berlalu. Sepanjang hari, dia telah menggunakan akal ketuhanannya untuk membaca lebih dari 100 ribu buku, menyerap banyak kata dan pengetahuan. Ini memungkinkan dia untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kata-kata dan sejarah benua Senwu. Keuntungan terbesarnya adalah mengetahui asal-usul segel misterius itu, serta informasi dan perbuatan yang berkaitan dengan Kenshin. Ada pun tanda misterius, itu bukan rahasia sama sekali. Ini karena segel misterius itu adalah lambang salah satu dari tiga penguasa benua Senwu, Dewa Bella Diri Luoshui.